Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Buku Geris Antoki Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya Biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan seadanya hasil istimewa Kali ini aku mau bikin resep ide jualan buat mie ayam Ini aku tadi nemu resep untuk ayamnya yang super enak banget Mirip sama yang dijual di apang-apang kerobak gitu loh rek Gampang banget pembuatnya kalian pasti bisa kak Dan ini tentunya anti gagal Langsung aja mari kita membuat Kita bikin bumbunya halusnya dulu Disini ada kunyit, jahe, kemiri, bawang merah sama bawang putih Kemudian dikasih sedikit air Kemudian ini langsung dihaluskan BTP aku pakai Mitojiba Food Chopper CH200 Ini mesin berteknologi tornado power bisa untuk menghilang daging Kemudian menghancurkan es batu, bumbu-bumbu masak Ada dua kecepatan dapat dua wadah yang gede dan yang kecil Nanti link pembeliannya taruh di kolom deskripsi Kita tumis bumbu halusnya sampai wangi Kemudian kita masukkan wangi-wangiannya Disini ada sereh, kemudian daun jeruk, sama daun salam, sama lengkuas yang udah digeprek ya Serehnya satu, lengkuasnya dikit aja Daun salamnya dua, daun jeruknya tiga Kemudian ini tinggal di tongseng-tongseng sampai wangi Kalau bumbunya udah mateng gini kita masukkan Ini rek rahasianya, rek disini aku pakai kaldu rebusan ceker Kan dia kan mengandung banyak kolagen gitu kan Jadi dia itu bakal kental dan gurih banget gitu loh Tapi kalau kalian nggak ada, boleh pakai air putih biasa atau kaldu ayam ya Kita masukkan ayam yang udah kita potong kotak-kotak Disini aku pakai tiga ons atau 300 gram Kemudian ini kita aduk-aduk dulu Lanjut ini kita bumbui pakai kecap manis Terus kita kasih garam, gula, lada, sama masako seperti biasa Ini kalian kira-kira aja rek ya Nanti kalau kurang sedap ya kalian incipi kalian tambahin lagi ya Ini aku dulu itu pernah rek bikin mie ayam juga ya Tapi rasanya itu kurang medok gitu loh Nggak tahu ini aku tadi bumbunya itu kayak pas banget Kemudian pakai kaldu ceker itu makin enak Nanti aku next kalau bikin mie ayam pakai resep ini pastinya Udah kalau semua bumbunya masuk tinggal di ude-ude aja Ini aku pakai 300 gram daging ayam sama 300 gram ceker ya Jadi setengah-setengah Tapi kalau kalian nggak mau pakai ceker Boleh pakai daging ayamnya full ya Boleh pakai setengah kilo Nah ini aku biar jadinya tuh kayak mie ayam ceker gitu loh Udah deh ini tinggal diaduk-aduk aja Kemudian ditunggu sampai agak merasuk gitu Bumbunya nggak meresap Ini beneran rek topping mie ayamnya itu kayak yang dijual sama orang-orang jualan mie ayam itu loh Mau mirip banget Mirip pol Nah Ini tuh warnanya kayak coklat-coklat Agak kuning-kunyit gitu loh rek Ini rasanya medok Kuuntel Enak pokok eh Dan tentunya ini anti gagal ya Ini kalian harus sesuai resep pasti anti gagal bumbunya Kalau ini udah siap lanjut ini kita sisikan Bikin minyak ayamnya Siapkan panci Kita masukkan kulit ayam sama beberapa bawang putih Udah Dinyalakan api kecil Nanti dia bakal Kulitnya bakal mengering dan berubah menjadi minyak rek Itu minyaknya yang bikin enak Ini tinggal diadu-adu aja Dan ditutup Nanti kulitnya bakal mengering dengan sendirinya Kalau untuk mie ayamnya disini aku beli di pasar ya Ini isi 6 porsi harganya cuma 5 ribu aja Kalau udah direbus minyak Lanjut kita siram pake minyak ayam Nah dari segitu kulitnya jadinya cuma segini rek Tapi ini yang bikin enak juga Bikin gurih Ini kayak 1 porsi pake 1 sendok makan ya Takarannya ya Udah tinggal diadu-adu aja Siap dihidangkan Kalian juga boleh pake mie burung darah Atau mie kenduri Atau mie keriting Mie telur Bebas Ini aku mau bagi-bagiin Jadi aku pake wadah seperti ini Tinggal ditata aja Untuk kalian yang pengen jualan ya Ini aku saranin kalian beli mie ayam gini yang udah jadi gini Beli di pasar Itu pasti harganya murah banget Udah tinggal dikasih sawi Aku pake pak coy gini Lanjut dikasih Ayamnya tadi Ini kalian kira-kira aja deh ya Terus ini aku mau kasih cekernya Satu-satu Selanjut ini dikasih pangsitnya Boleh gak usah sih Tapi bebas lo sesuai selera kalian aja Ini pangsitnya Kita Kasihkan dikit-dikit aja Btp Kalo kalian udah coba resep aku Jangan lupa tag aku di instagram Atkristanto Ada skor Pd Nanti tak Nanti tak jawab Tak bales Tak repost Udah jadi Mie ayam Ala gerobak biru itu Mantep banget Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih